Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah suaranya ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak seperti biasa Ustazah minta kameranya semuanya dibuka Masa kameranya yang terbuka ini hanya mas Baraka Ayo yang lain mana Oke mas Didin terima kasih Mbak Nisa terima kasih Kemudian yang lain Oke mbak Aisyah, mas Ari Yang lain Ayo kameranya dibuka Kita sudah mulai belajarnya Kita sudah mulai belajarnya Anak-anak duduk yang baik Tidak boleh sambil tidur-tiduran Ayo mas Didin Eh mas Didin Itu mas Didin Mas Azam Mas Azam Oke Nah duduk yang bagus Mas Azam Cari tempat duduk yang enak Mas Azam Nah oke Kemudian Mas Ari tadi Sudah nampak videonya Kok menghilang Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke baik anak-anak hari ini kita akan belajar Bersama Ustaz Ari Ustazah Sofi Dan nanti sama Ustazah Yuli Belajar Matematika Nah Untuk Memulai kegiatan Belajar hari ini Terlebih dahulu Kita berdoa bersama-sama ya Anak-anak ya Oke Siapkan diri kalian Kameranya dinyalakan Berdoa dimulai Abata A'udu billahi minash syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wadidu billahi robba Wadid islami dina Wadid muhammadin nabi yau wa rasulah Rabdi zidakni ilman Baru kemifatah Amin ya rabbal alamin Semoga dengan kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa Kita diberi kemudahan Dan apa yang menjadi aktivitas kita belajar itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Amin Nah anak-anak disiapkan modulnya sudah siap Modulnya alat tulisnya sudah siap Sudah Sudah Yang belum mengaktifkan kamera Ustazah sekali lagi Meminta anak-anak untuk mengaktifkan kameranya Kita absensi dulu ya Ustazah Dari kelas 6 cerdas Kalau tidak aktif kameranya Ustazah terpaksa tidak akan menyebut namanya Oke mohon maaf ya Nah dari kelas 6 cerdas Ada Mas Alfian Kemudian Mbak Zahira Mas Ari Mbak Miftah Mbak Ralfa Mbak Alia Mbak Nisa Mas Azam Mas Abi Mas Azam kok Mas Amin Kameranya mana Sama Mbak Audi kameranya mana Mas Irham juga kameranya dibuka nak Oke sekarang dari kelas 6 cerdas Oke sekarang dari kelas 6 cerdas Siapa Pak Ahmad Siapa itu 8N 8N itu Ahmad Siapa Ayo dinyalakan kameranya Biar Ustazah itu tahu Anak-anak ini Ada alian Itu ganti namanya nak Nah untuk mempersingkat waktu di hari ini Karena absensi juga sudah Rehan Ada Rehan Oke Nah karena sudah lebih dari 10 menit Waalaikumsalam Selamat datang Mas Rehan Sudah disiapkan modulnya Maka hari ini kita belajar PJOK dulu Sama Ustaz Ari Minggu depan jangan lupa Anak-anak sudah PAT Jadi harus belajar Ya disiapkan ya Oke silahkan Pak Ari Ustaz Ari Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak-anak Ya nggak praktek Sekarang materi aja Kemarin yang Halo lagi ya suaranya Pak Ari Nggak Halo Halo Iya Oke Jadi Minggu kemarin Ustaz Ari sudah Kasihkan modul ya Tapi Ustaz Ari belum Menjelaskan Tentang Menjaga Kebersihan alat Reproduksi Yang sekarang Sudah dapet ya Modulnya Suka 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 Rok Apel Kalau Kini Suka Oke, usari Ulas ya Oke, yang pertama Sudah muncul di layar anak-anak Halo Iya Iya Enggak Sudah muncul atau belum yang modul pertama Karena yang di modul anak-anak yang sekarang kan pertemuan kedua Wah, usari tunjukkan dulu yang Sudah terlihat atau belum? Oke, jadi yang di modul pertama dulu Itu kan ada Kenapa sih kita perlu untuk menjaga Alat reproduksi kita Mas Azam Bisa Disebutkan apa manfaat menjaga alat kebersihan Terlihat di modulnya Atau ada yang belum Belum mandi nih Mas Bae Mbak Nisa, Mbak Mita, Mas Azam Mas Baraka Ini yang Videonya enggak ditampilkan kayaknya Belum mandi Sudah Terputus suaranya Terputus Pak, terputus 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 Oke, silakan ditampilkan videonya Biar temannya bisa melihat Mana yang sudah mandi Atau yang belum Ya, jadi Oke, modul Sudah Sampai Kita Dapatkan Yang pertama yaitu kulit Di sekitar alat reproduksi Dari bau Tak sedap Sebagai Penyakit Dan yang keempat Dapat Berat Sepintas Sehari-hari Dengan Nyaman Kalau Anak-anak Punya adik Bayi Dulu Kadang kan Ada Adik-adiknya Yang Sakit Apa itu ya Karena Ada penyumbatan Itu Adik bayi Terdengar suaranya Terdengar Ya Di modul Ada Anak-anak Lihat Di layar Itu kan Sudah Kita Bisa 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 Di Spotlight Yang Modul Aja Sudah Terlihat Ya Terlihat Oke Jadi Jadi Kita Pernah Pernah Tahu Ya Atau Pernah Mengalami Kalau Punya Adik Bayi Kadang Ada Ada Adik bayi Kita Yang Harus Sedak Kecil Atau Sedak Bayi Itu Yang Harus Dihitan Atau Disunat Itu Ya Karena Ada Penimbatan Alat Reproduksinya Atau Alat Kelaminya Itu Ya Harus Dihitan Kulit Keluarnya Itu Nah Itu Salah Satu Penyebabnya Bisa Karena Bedak Memberi Bedak Itu Ya Memberi Bedak Yang Terlalu Banyak Bedak Yang Terlalu Banyak Itu Aminyang Ada Bayi Itu Sehingga Akhirnya Dia Mau Tidak Mau Harus Segera Dihitan Atau Disunat Suaranya Musah Dikutus Kutus Ya Enggak Lancar Ya Lancar 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 Tapi Putus Pak Sudah Sudah Lancar Jadi Jadi Beberapa Manfaat Ada Empat Manfaat Ya Yang Kita Peroleh Ketika Kita Rajin Membersihkan Alat Repos Sikit Atau ada yang belum sunat ini ya Anak-anak ada yang belum sunat Aku Halo Jelas Jelas Sekali Wan itu Tidak sunat Yang Laki-laki Ada Mas Azam Mas Jidin Sudah Pak Sudah 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 Ayo Segera Sunat Abis Sudah SMP Mari Hai ngari-ngari aku jelis kuri raja Hai ngari sudah tidak kecil Oke sip keren dulu dulu ada yang masih yang sudah SMP atau SMA itu masih belum sunatkan ada juga ya berarti anak-anak sudah hebat ini sudah kecil sudah berani hitam keusahaan lanjutkan ya kemudian yang kedua itu ada tujuan kenapa kita harus menjaga alat reproduksi kita yang pertama adalah memelihara fungsi alat reproduksi kita seperti tadi ya yang sudah besar itu menunjukkan di adik-adik bayi Hai bawa kalau enggak rutin dibersihkan nanti bisa jadi ada penyumbatan-penyumbatan Hai dan itu kalau yang sudah sunat mungkin nanti Hai kalau enggak rajin dibersihkan Hai kemudian yang kedua menghindari aroma alat reproduksi kita yang ketiga mencegah terdangkitnya penyakit pada alat reproduksi kita ini yang habis ini akan kita bahas ya di modul kedua penyakit kita apa-apa saja yang yang bisa ditimbulkan jika kita tidak rajin tidak rajin menjaga alat reproduksi kita kemudian yang keempat meningkatkan kenyamanan yang meningkatkan kenyamanan ketika kita beraktifitas kan ada itu ya biasanya anak-anak ada enggak yang terkadang terkadang merasa Hai perih itu ya aktivitas mungkin karena jarang jarang mengganggu di celana dalamnya atau apa sehingga ada iritasi Hai aku itu bisa jadi karena kita kita enggak 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 rajin mencuri enggak rajin ganti ya enggak rajin ganti sehingga kita itu kan berkeringan penyakit penyakit potor nah kalau enggak sering ganti itu nanti bisa menyebabkan iritasi oke nanti modulnya akan dibagikan semua nanti bisa anak-anak lihat yang akan dikembalikan sementara usahari review atau dijelaskan sedikit mengulang kita akan masuk ke modul yang sudah anak-anak bawa untuk ngecek apakah modulnya sudah bener atau belum Hai belum Hai Mbak Zahira perini membahas tentang apa Mbak Zahira hai 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 Halo Mbak Zahira nah Hai tertidur ini ini kalau enggak ditampilkan videonya ini kan enggak kelihatan di sini Halo Mas Raja Hai 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 halo Hai 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 oke sudah terdengar ya Yang di modul hari ini Halo anak Mas Udan Suara usahari terdengar Mas Udan Ini tidak ada respon ini Error audionya atau bagaimana ini Halo Mas Baraka suaranya usahari terdengar Bentar bentar Halo Risi Bentar bentar Halo anak Oke saya pakai HP aja kalau kita mau Halo Halo Oke Pak jelas Oke Pak sudah jelas Pak Halo Sudah jelas Pak Oke oke mohon maaf Oke sekarang kita ganti modul hari ini ya modul kedua Ini ganti usahari yang putus-putus ini Suara usahari Anak-anak Anak-anak kameranya diaktifin Anak-anak kameranya diaktifin kok malah mati semua ini Ayo Putus-putus suaranya us Ini suaranya usada juga putus-putus Suaranya putus-putus us Suaranya putus-putus usada Oh suaranya usada juga putus-putus Ya Allah Ya Allah Sinyal gimana kamu sinyal Pus Uwes sudah menang itu sinyalnya re Cek Sekarang sudah jelas suaranya usada Masih putus-putus Putus-putus usada Putus-putus usada Oh sinyalnya mungkin nak Iya us Halo anak-anak Suara usahari jelas ya Jelas Oke sama usahari dulu berarti ya Mungkin Mungkin di Suara usahari enggak jelas juga Jelas Jelas pak Jelas Oke Si modul kedua Bisa anak-anak lihat ya Ya jadi hari ini Kita akan belajar Bagaimana cara menjaga alat keperkiraan Penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan Jika kita bisa menjaga keperkiraan Yang pertama adalah Mencuci tangan ya Mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Halo Halo Jelas pak Jelas suaranya Jelas Terima kasih 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 Ini adalah kebalikan, kalau Ustazah bilang kebalikan maju, berarti kalian lompat mundur Kalau Ustazah bilang kebalikan lompat kanan, berarti anak-anak harus lompat kiri Instruksi pertama, kalau tidak ada kata-kata kebalikan, berarti menyesuaikan apa instruksinya Tes, lompat belakang, kebalikan lompat kanan, berarti lompat, lompat kiri Nah, paling tidak itu tadi sudah gerakan-gerakan yang membuat anak-anak bisa lebih relax lagi Nah, kali ini kita akan belajar matematika materinya sama dengan materi kemarin Yaitu diagram lingkaran Jelas suaranya Ustazah? Ucapkan, kalau misalkan putus-putus bilang putus-putus Oke, kameranya ini mana? Kok semakin menghilang? Jelas Oke, kasih tanda ke Ustazah jika kalian suaranya terdengar putus-putus Kalau Ustazah bilang ngomong seperti ini, suaranya jelas, kasih tanda jempol Coba Dengar suaranya Ustazah dengan jelas? Oke, kasih tanda jempol ya Kok tidak ada? Oke, berarti jelas Oke Anak-anak, Ustazah akan share screen Aku belum dicadikan, bos ya Ustazah Iya Iya, mbak Ustazahnya kok ada dua Iya, soalnya Ustazah ini mau share screen di sini Ya, pakai dua laptop Nah, oke Perhatikan apa yang Ustazah share screen kan di sini ya, anak-anak ya Kelihatan? Iya Oke Nah, Ustazah nanti kalau jelaskannya cepat, terlalu cepat, bilang aja ya Dicat aja di chat zoom Kita akan belajar mengenai diagram lingkaran Ya, anak-anak ya Diagram lingkaran Diagram lingkaran kemarin Menurut Ya, menurut jenis pembagian datanya Itu ada dua Ada yang datanya berbentuk persen Nah, seperti ini Ada yang bagian datanya dinyatakan dalam bentuk derajat Jelas? Oke Kalau sudah Ya Perhatikan Diagram yang di sini Anak-anak Ini diagram lingkaran Ya, yang bentuknya berupa apa datanya? Dalam bentuk persen Ya Kalau dalam bentuk persen Ya Satu lingkaran Oke Ya, satu lingkaran ini nak Ya Itu nilainya Seratus persen Nah Seratus persen Jika kalau dalam bentuk derajat seperti ini Satu lingkaran Nah Ini Sudutnya Totalnya adalah 360 derajat Suaranya ustazah jelas? Oke Ustazah ulang Kalau Diagram yang ini Itu datanya berbentuk persen Satu lingkaran penuh Itu bagiannya Seratus persen totalnya Kalau diagram yang seperti ini Dalam bentuk derajat Satu lingkarannya Itu totalnya 360 derajat Oke Nah Sebelum kita menghitung berapa jumlah Ya Tiap data yang ada di diagram lingkaran ini Anak-anak Kita Harus tahu Bagian yang belum diketahui Berapa persennya Berapa persennya Kalau di diagram ini Jika ini sudut siku-siku Anak-anak Berarti Kalau dalam persen Ini nilainya berapa Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau sudut siku-siku itu Kalau persen Itu sama saja Kan ini seperempat lingkaran Atau 25% Mesti itu anak-anak 25% Nah bagaimana dengan jaga jarak? Nah Kita cari tahu dengan cara menghitung Kenapa? Kenapa? Kenapa anak-anak? Halo? Iya? Suaranya bagaimana? Nah Ustazah lanjut ya Nah Untuk mencari Jaga jarak ini Berapa persen Caranya adalah Kita akan mengurangkan Dari yang penuh dulu 100% Karena ini Satu lingkaran penuh adalah 100% Dikurangi dengan Bagian-bagian Yang sudah diketahui Yaitu 35% Kemudian Ya ini ya Dikurangkan dengan 15% Dikurangkan dengan 20% Nah Kemudian satu lagi Kita kurangkan dengan 25% Nah Nanti pasti akan Bisa menemukan Berapa persen Jaga jaraknya Berapa ini anak-anak? 100% Kurangi 35% Berapa? 65% Terus Dikurangi dengan 15% 50% Oke Kurangi 20% 30% Kurangi 25% 5% Berarti Jaga jarak Itu Berapa persen Di sini Anak-anak? 5% 5% Oke Sekarang kita Ke yang Diagram Jenisnya Berupa Derajat Misalkan Diagram ini Memuat data Melukis 72 Derajat Menyanyi 126 Derajat Basket 72 Derajat Volley 36 Derajat Nah Sepak bola Tidak tahu Nah Bagaimana caranya Mencari Berapa Derajat Sepak bola Ada yang Tau Anak-anak? Kurangi Dikurangi Apa? Bagaimana? Yang penuh dulu ya Satu lingkaran penuh Kan 360 Derajat Kan ya Kita Kurangkan Dengan Nah ini 72 Terus Dikurangkan Dengan 126 Kemudian Dikurangkan Dengan 72 Satu lagi Dikurangkan Dengan 36 36 36 Ini ya 36 Berapa? Ayo kita hitung Bersama-sama 360 Dikurangi 72 Kita hitung 360 Dikurangi 72 Berapa Anak-anak? 0 Diambil Nol Diambil 2 Bisa Apa Nak-anak? Nggak bisa Pinjemkan Ini jadi Berapa? Ini 5 Ini 10 10 Dikurangi 2 8 5 Diambil 7 Bisa Apa Nggak? Pinjem Pinjem Ini jadi Berapa Kalau dipinjem? 2 Ini 15 15 Diambil 7 8 Ini 2 Turun Oke Kemudian Kita kurangkan Dengan 126 Nah 8 Dikurangi 6 2 2 8 Kurangi 2 6 2 Kurangi 1 1 Kemudian Kita kurangkan Dengan 72 2 Kurangi 2 0 16 Kurangi 7 Berapa Berapa 9 9 9 Nah Kemudian Kurangkan 36 Berapa Anak 10 0 Kurangi 6 Nggak bisa Pinjem Nah 10 Diambil 6 4 8 Kurangi 3 Adalah 5 Jadi Di sini Berapa Derajat Ini Sepak Bola 5 4 5 4 Derajat Itu Jika Kita Mencari Salah Satu Bagian Nah Misalkan Saja Ini Melukis Ini Tidak Diketahui Berapa Derajat Misalkan Saja Misalkan Saja Terus Di sini Juga Tidak Diketahui Ustaz Hapus Ini Juga Tidak Diketahui Nah Tapi Melukis Ini Ada Kata Kuncinya Ciri-cirinya Dia Sudutnya Siku-siku Ya Ingat Ini Diagram Yang Bagiannya Berbentuk Sudut Atau Derajat Berarti Kan Kita Bisa Menentukan Langsung Melukis Itu Berapa Berapa Derajat Kalau Sudut Siku-siku Ada Yang Ingat Berapa Halo Kalau Sudut Siku-siku Berapa Kalau Berapa Halo Berapa Sudut siku-siku Berapa Halo Sudut siku-siku Berapa Berapa Ada yang 90 90 Derajat Betul Berarti Untuk Mencari Sepak Bola Sama Caranya Tadi Dikurang-kurangkan 360 Dikurangkan Bagian Bagian Yang Diketahui Oke Bisa Dimengerti Sekarang Lanjut Cara Menghitung Ustaz Ustaz Ulang Lagi Nah Yang Ini Kelihatan Anak-anak Oke Kita Akan Baca Soalnya Dulu Diagram Lingkaran Tersebut Adalah Data Banyaknya Buku Pelajaran Yang Ada Di Perpustakaan Jika Semua Buku Pelajaran Yang Ada Di Perpustakaan Berjumlah 200 Maka Banyaknya Buku-buku Pelajaran Tiap Mata Pelajaran Yaitu Nah Ini Kita Disuruh Untuk Mencari Banyaknya Buku Di Tiap-tiap Mata Pelajaran Bagaimana Cara Mencarinya Kita Cek Dulu Anak-anak Nah Apakah Bagian-bagian Datanya Ini Sudah Lengkap Berapa Persenannya Sudah ya Sudah Lengkap Oke Berarti Kita Bisa Menghitung Misalkan Kita Akan Menghitung IPA Misalkan Kita Menghitung IPA IPA Nah Caranya Menghitung Nah Ini Bagiannya IPA Itu kan 25% Kanan-anak Berarti Kita 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 Tulis 25% Per Nah Persenannya Tidak Usah Ditulis Dan Yang Diketahui Jumlahnya Ini Adalah Seluruh Buku Berarti Dibandingkan Dicoret Tinggal 25% Dikali 2 Adalah 50% Misalkan Kita Mencari Berapa Banyak Buku IPS Bagaimana Cara Menghitungnya Disini Berapa Anak Kalau Menghitung Berapa Banyak IPS IPS Itu Ini Berarti Disini Berapa Halo 15 Per Berapa Anak Seratus Dikalikan Dengan Berapa Anak 200 Banyak Buku Seluruhnya Sama Cara Menghitungnya Ini Boleh Dicoret Tinggal 15 Kali 2 Adalah 30 Ya Sekarang Kalau Bahasa Indonesia Coba Bahasa Indonesia Bagaimana Disini Berapa Anak Anak Ini Berapa 20 Per 100 Pinter Terus Dikali 200 Sama Dengan Ini Coret Ini Coret 20 Kali 2 Adalah 40 Matematika Juga Begitu Caranya Ya Kita Lihat Ini Persenannya 30 Kita Bandingkan Dengan 100 Karena Ini Yang Diketahui Itu Jumlah Seluruhnya Buku Jadi Dibandingkan Dengan 100 Persen 30 Kali 2 60 Ya Kemudian Kalau Yang PKN Juga Ya Ini 10 Per 100 Dikali 200 Sama Ini 10 Kali 2 Adalah 20 Nah Itu Anak Bagaimana Caranya Menghitung Berapa Banyak Buku Dalam Data Diagram Lingkaran Seperti Itu Ya Halo Halo Sudah Jelas Penjelasan Tadi Kenapa Sudah Jelas Tadi Oke Baik Nah Hari Ini Sampai Disitu Dulu Ya Anak Anak Penjelasannya Ustazah Nah Insyaallah Nanti Materi PAT Sampai Pada Diagram Lingkaran Ya Menentukan Data Diagram Lingkaran Seperti Yang Ustazah Jelaskan Tadi Nah Ini Banyak Yang Live Ternyata Suaranya Jelas Apa Anak Putus Putus Iya Putus Putus Ya Oke Bisa Nanti Lihat Di Apa Namanya Rekamannya Ya Yang Lebih Jelas Nanti Ya Baik Anak Sekarang Karena Waktunya Sudah Selesai Ya Nah Nanti Ustazah Akan Insyaallah Jelaskan Dengan Apa Dari Videonya Karena Kita Terkendala Dengan Apa Namanya Sinyal Ya Baik Untuk Kegiatan Ini Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakawahumma Wabihamdika Ashhadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuh Bu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Nanti Ada Zoom Siang Tidak Ada Tidak Ada Ya Tidak Ada Oke Silahkan Live